Intro Video penganiayaan terhadap David sengaja direkam atas permintaan pelaku Mario dan Disatrio Ia memerintahkan temannya SLR mengambil gambar saat aksi kekerasan berlangsung SLR pun ikut ditetapkan jadi tersangka pada 23 Februari 2023 Aksi pelaku yang merekam tindakan kejinya terjadi di berbagai belahan dunia Pada 2017, polisi dengan mudah menangkap 3 orang tersangka pemerkosaan di Swedia yang merekam dan menyiarkan aksinya di Facebook Ada pula aksi geng motor di Jakarta yang menyerang warga sambil live di Instagram Mengapa pelaku kejahatan merekam aksi kejahatan mereka? Aksi ini biasanya disebut kejahatan kinerja baru dan mulai marak pada abad ke-21 ketika teknologi dan media sosial mulai berkembang pesat Studi mendapati setidaknya ada sejumlah alasan mengapa hal ini terjadi Pertama, merekam aksi kejahatan dilakukan untuk semakin mempermalukan korban Ini tak lepas dari meningkatnya budaya penghinaan online di media sosial Yang mana, tindakan memfilmkan aksi kekerasan dimilai akan memperparah penghinaan terhadap korban dan menunjukkan bahwa pelaku jauh lebih kuat Kedua, merekam aksi kejahatan sendiri adalah bagian dari budaya snapshot yakni kebiasaan merekam secara spontan ketika sesuatu yang luar biasa sedang terjadi Nah, Sveineng Samberg, peneliti dan profesor kriminologi Universitas Oslo pun menyebut Dalam kehidupan pelaku kejahatan kejahatan itu sendiri merupakan peristiwa luar biasa Terima kasih telah menonton!